Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kelas 5 Apa kabar? Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa Melalui video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang perkalian pecahan campuran Namun sebelum memulai pembelajaran Kali akan menyampaikan untuk kamu yang ingin mempelajari suatu materi pembelajaran Atau mengalami kesulitan dalam belajar matematika Dan ingin Kali bahas materinya Kamu bisa tulis di kolom komentar nama, kelas, asal sekolah Dan materi matematika yang ingin kamu pelajari Jika kamu memiliki latihan contoh soalnya Kamu bisa kirimkan ke email Kali yang sudah Kali tuliskan di deskripsi Jadi nanti di akhir video selain Kali berikan latihan soal Kali akan bahas materi yang kamu minta Langsung saja kita mulai Pembelajaran perkalian pecahan campuran Kita mulai dengan perkalian pecahan campuran dengan bilangan bulat Contohnya 2 x 2 x 1 x 2 Kamu bisa mengubah pecahan campuran ini Menjadi pecahan biasa Maka sama dengan 2 x 5 x 2 Sekarang kamu bisa menghitung operasi ini Seperti pada cara di video sebelumnya Yaitu kamu bisa coret 2 x 2 nya ini Sama-sama kita bagi 2 Maka hasilnya 1 Jadi disini sisa 5 Maka sama dengan 5 Selanjutnya 3 x 1 x 1 x 6 Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa Jadi 3 x 7 x 6 3 x 6 nya ini bisa kita coret 3 x 3 Maka hasilnya 1 6 x 3 Hasilnya 2 Maka menjadi 7 x 2 7 x 2 Jika kita jadikan pecahan campuran lagi Menjadi 3 x 1 x 2 Ini cara yang pertama Sekarang Kita akan coba menggunakan cara yang kedua Yaitu Kamu bisa mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan bulat Lalu baru bilangan bulat dengan pecahannya 2 x 2 sama dengan 4 2 x 1 x 1 Maka hasilnya 5 Kalau kita lihat dengan setama Cara ini sudah paling gunakan pada operasi hitung Penjumlahan Pecahan campuran Jika kamu mau melihat lagi Silahkan cek pada list video pembelajaran Selanjutnya Kita coba 3 x 1 x 1 x 6 Kita lihat hasilnya apakah sama 3 x 1 Ditambah 3 x 1 x 6 Jadi ini paling pisah antara bilangan bulatnya Dan pecahannya Sama seperti pada operasi hitung penjumlahan Maka hasilnya sama dengan 3 Ditambah Ini 3 x 1 x 6 Bisa kita coret ya Hasilnya adalah Setengah Kita gabungkan Maka menjadi 3 x 1 x 2 Gimana hasilnya sama kan Sekarang tinggal kamu pilih Cara mana yang terbaik untuk diri kamu Sekarang kita akan belajar Pekalian pecahan campuran dengan pecahan campuran Contohnya 2 x 2 x 3 x 1 x 3 x 4 Sama dengan Pertama kita coba Ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa Berarti 2 x 3 sama dengan 6 6 x 2 sama dengan 8 Menjadi 8 x 3 x 1 x 4 Sama dengan 4 4 x 3 sama dengan 7 Menjadi 7 x 4 Sekarang Ada tidak yang bisa dicoret? Cerda Ada 8 x 4 sama dengan 2 4 x 4 sama dengan 1 Sekarang Kita tinggal kalikan saja 2 x 7 sama dengan 14 3 x 1 sama dengan 3 Jika kita ubah menjadi pecahan campuran Hasilnya 4 x 2 x 3 Kita lanjut Kecantan soal berikutnya 7 x 1 x 2 Dikali 1 x 1 x 8 Sama dengan 7 x 1 x 2 Kita jadikan pecahan biasa Maka menjadi 15 x 2 Lalu dikali 9 x 8 Coba Perhatikan Ada tidak yang bisa dicoret? Tidak ada Maka langsung kita kalikan 15 x 9 Sama dengan 135 Per 16 Jika kita jadikan pecahan campuran Hasilnya adalah 8 x 7 Per 16 Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang Mali akan membahas Pengurangan pecahan Yang diminta oleh Pina Sapina Pengurangan pecahan Dilakukan dengan cara Kamu mengurang Pembilangnya saja Dengan catatan Penyebutnya sudah sama Contoh 5 x 9 Dikurang 1 x 9 Maka Kamu cukup mengurang 5 x 1 Sama dengan 4 Per Penyebutnya kan sudah sama Jadi tinggal kita pindahkan saja Jadi hasilnya adalah 4 x 9 Kita lanjut Mengurang pecahan Berpenyebut berbeda Contohnya 2 x 3 Dikurang 1 x 4 Sama dengan Coba kamu perhatikan Ini penyebutnya berbeda ya Hal pertama yang kita lakukan Adalah menyamakan Penyebutnya Kamu bisa menyamakan Dengan cara 2 x 3 Ini penyebutnya adalah 3 Supaya sama Bisa kamu kali 4 Jadi 3 x 4 Jika penyebut dikali 4 Maka pembilang juga kita kali 4 Supaya senilai Dikurang 1 x 4 Nah Ini kan penyebutnya 4 Supaya sama Bisa kita kali 3 Maka 4 x 3 1 juga kita kali 3 Sama dengan 2 x 4 Sama dengan 8 Per 3 x 4 12 Dikurang 1 x 3 Sama dengan 3 4 x 3 Sama dengan 12 Sekarang Penyebutnya sudah sama Jadi Kamu tinggal kurangi saja 8 x 3 Maka hasilnya menjadi 5 x 12 Bagaimana? Sangat mudah bukan? Pajaran Telah selesai Sekarang Waktunya Kamu mencoba Latihan soal Yang linknya Sudah palituliskan Di kolom deskripsi Semoga Video pembelajaran ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa di subscribe Supaya Kamu tidak ketinggalan Video-video pembelajaran Selanjutnya Dan Bantu channel ini Berkembang Dengan cara Klik tombol like Dan Bagikan video ini Ke teman-temanmu Semangat belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih